Kitab Bilangan Pasal 19 Air Penyucian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Inilah hukum lain yang kuberikan kepada bangsa Israel. Katakan kepada mereka, agar membawa seekor sapi betina merah yang tidak bercacacelah dan belum pernah dipasangi kuk. Berikan sapi itu kepada Imam Eleazar dan ia akan membawanya ke luar perkemahan. Lalu seseorang harus menyembeli sapi itu di depan mata Imam Eleazar. Imam Eleazar harus mencelupkan jarinya ke dalam darah sapi itu, lalu memercikannya tujuh kali ke depan kemah pertemuan. Kemudian seseorang harus membakar sapi betina itu di depan mata Imam Eleazar. Kulitnya, dagingnya, darahnya, dan kotorannya. Imam Eleazar harus mengambil kayu aras dan ranting-ranting hisop serta kain merah tua, lalu melemparkannya ke dalam api itu. Kemudian ia harus mencuci pakaiannya dan mandi. Sesudah itu, ia harus kembali ke perkemahan dan menurut upacara itu, ia dianggap najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar binatang itu pun harus mencuci pakaiannya, lalu mandi, dan ia juga dianggap najis sampai matahari terbenam. Lalu seseorang yang menurut upacara itu tidak najis akan mengumpulkan abu sapi betina itu dan menaruhnya di sebuah tempat yang sudah disucikan di luar perkemahan. Disitulah semuanya akan disimpan bagi umat Israel untuk air penyucian, yaitu untuk menghapuskan dosa. Orang yang mengumpulkan abu sapi betina itu harus mencuci pakaiannya dan dianggap najis sampai matahari terbenam. Inilah ketetapan yang berlaku selamanya bagi kepentingan bangsa Israel dan orang-orang asing yang hidup di antara mereka. Barang siapa menjamah mayat dianggap najis selama tujuh hari. Ia harus mencucikan diri sendiri pada hari ketiga dengan air yang dialirkan melalui abu sapi betina merah itu. Maka pada hari ketujuh ia akan suci. Tetapi apabila ia tidak melakukannya pada hari yang ketiga, ia akan tetap najis sekalipun sudah lewat tujuh hari. Setiap orang yang menjamah mayat dan tidak menyucikan dirinya menurut cara-cara khusus yang ditetapkan itu telah menajiskan kemah suci Tuhan dan akan dibinasakan dari antara bangsa Israel. Karena air penyucian itu tidak dipercikkan ke atasnya, maka kenajisan itu tetap melekat pada dirinya. Apabila seseorang mati di dalam kemah, peraturannya adalah sebagai berikut. Barang siapa memasuki kemah itu dan berada di dalamnya pada waktu itu dianggap najis selama tujuh hari. Setiap bejana yang tidak tertutup di dalam perkemahan itu juga dianggap najis. Apabila seseorang yang berada di padang menjamah mayat orang yang terbunuh di medan perang atau orang yang mati dengan cara lain atau bahkan menjamah tulang manusia atau sebuah kuburan. Ia najis selama tujuh hari. Untuk menyucikan dia, ambillah abu sapi betina merah yang telah dijadikan korban penghapus dosa itu. Masukkan dalam sebuah bejana lalu beri air mengalir dari mata air. Seseorang yang tidak najis harus mengambil ranting-ranting hisop dan menjelupkannya ke dalam air itu. Lalu memercikkan air itu ke atas kemah serta semua perkakas dan orang yang ada di dalamnya. Atau juga ke atas orang yang telah menjamah tulang manusia. Menjamah orang yang mati terbunuh atau mati dengan cara lain atau menjamah sebuah kuburan. Inilah yang harus dilakukan pada hari ketiga dan ketujuh. Orang yang najis itu harus mencuci pakaiannya dan mandi. Pada petang harinya, ia akan bebas dari kenajisan itu. Tetapi, bila seseorang telah najis dan ia tidak menyucikan dirinya, maka ia akan disingkirkan karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Namun air untuk membersihkannya tidak dipercikkannya kepadanya sehingga ia akan tetap najis. Inilah ketetapan yang berlaku selamanya. Orang yang memercikkan air itu kemudian harus membasuh pakaiannya dan orang yang menjamah air itu dianggap najis sampai matahari terbenam. Apapun yang dijamah orang yang najis itu, benda maupun orang akan najis sampai matahari terbenam. selamat menikmati. selamat menikmati.